Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Jumpa lagi bersama bunda disini Nah hari ini Kita akan belajar bersama-sama mengenai Salah satu jala alam Yaitu Gempa bumi Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya Apa itu gempa bumi Baik Kali ini bunda akan menjelaskan mengenai Apa itu gempa bumi Bagaimana gempa bumi dapat terjadi Apa akibat gempa bumi Dan apa yang harus kita lakukan saat dan setelah terjadi gempa bumi Nah sebelum itu Mari kita lihat bersama-sama video berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Taukah kamu apa yang terjadi dalam video tersebut Yap benar Seperti itulah gempa Jadi gempa adalah Guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan pada lempeng bumi Sesuai dengan penyebabnya Gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis Gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi Dan ada gempa vulkanik Dan ada gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas gunung berapi Nah gempa dapat mengakibatkan kerusakan gedung dan bangunan Apalagi gempa dengan skala yang sangat besar Dapat mengakibatkan kerusakan yang dapat memicu tsunami dan juga tanah longsor Banyak orang-orang yang akan kehilangan tempat tinggal Selain itu Orang-orang juga banyak yang mengalami trauma psikologis akibat bencana Karena sering merasakan panik Takut kalau tiba-tiba terjadi guncangan kembali Nah ini salah satu contohnya Nah apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Jika kita berada di dalam bangunan Sebaiknya kita jangan berdiri dekat kaca dan benda-benda yang tergantung Seharusnya kita bisa berlindung di bawah meja yang kokoh Nah jika berada di dalam gedung tinggi Sebaiknya menuruni gedung jangan menggunakan lift Sebaiknya menggunakan tangga darurat saja Sedangkan jika kita berada di luar Kita seharusnya berlari menuju ke area yang terbuka dan lapang Dan sebaliknya Jangan kita berdiri di dekat pohon Ataupun tiang listrik Reklama Lampu jalan Dan bangunan tinggi lainnya Karena itu bisa membahayakan dan menimpa kita Nah apa sih yang harus kita lakukan setelah terjadi gempa? Gempa Mengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Yaitu asupan gizi yang tidak terpenuhi dengan baik Selain itu Cedera Akibat reruntuhan bangunan Bisa cedera ringan maupun cedera berat Jika kita mengalami cedera setelah terjadi gempa bumi Sebaiknya kita melaksanakan pertolongan pertama saat cedera Yang pertama Bersihkan bagian tubuh yang terluka Kedua Beri tekanan pada bagian yang terluka hingga darah berhenti mengalir Yang ketiga Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindarkan luka dari infeksi Keempat Beri penutup luka pada luka yang terbuka Nah Apabila luka yang terjadi terkulung berat Segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat Supaya mendapatkan penanganan yang lebih baik Dan mendapatkan suntikan antitetanus Ini menjaga kita mengalami infeksi akibat reruntuhan bangunan Setelah terjadi gempa Kita harus mengespadai adanya gempa susulan Karena lempeng bumi akan mencoba mencari keseimbangan baru setelah mengalami gempa Oleh karena itu Kita membutuhkan kesiapsiagaan Dalam perah bencana Saat bencana dan pasca bencana Karena dengan melakukan kesiapsiagaan Maka kita akan mempersiapkan dengan lebih baik Untuk mengurangi resiko Pada dampak bencana Nah sekian Pembelajaran kita hari ini Terima kasih Sudah mau belajar bersama-sama ya anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih